Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan mereview produk legendaris. Jadi produk-produk ini sudah ada dari zaman nenek saya dulu. Dan katanya ini Merkurian. Jadi katanya ini berbahaya. Kenapa? Karena harganya murah banget. Murah banget. Jadi semua ini adalah skincare yang harganya di bawah 20 ribu. Jadi hari ini judulnya saya akan mereview skincare yang katanya Merkuri di bawah dulu. Nah sebelum kita mulai nih ya. Banyak banget yang mengasumsikan seperti ini ya. Katanya kalau misalnya skincare itu murah, itu abal-abal dok. Belum tentu. Terus dok, kalau skincare mahal pasti nggak abal-abal. Belum tentu juga. Jadi tidak ada jaminan skincare mahal dan skincare murah itu adalah abal-abal. Kita bagi nih ya. Jadi abal-abal itu yang bagaimana dok? Yang tidak lengkap prosedurnya. Jadi yang polosan. Yang nggak ada Bepomnya tapi dijual bebas. Itu namanya abal-abal. Atau Bepomnya palsu dan juga di dalamnya ada kandungan Merkuri. Dan juga penyalahgunaan hidupinon. Siapa yang berhak dok? Kisah kan bukan Bepom dok. Oh benar. Yang berhak menariknya adalah Bepom. Yang nyitanya tuh Bepom dan polisi. Tapi kita berhak tuh saling mengingatkan satu sama lain. Eh itu polosan tuh. Hati-hati tuh. Karena di dalamnya ada kandungan Merkuri atau penyalahgunaan hidupinon. Eh ini nih nomor Bepomnya nih. Salah nih. Halu nih nomor tuapun neneknya nih. Karena saya cek di WW Cek Bepom. Itu ternyata salah loh. Kita ngingetin tetangga kita. Kita ngingetin teman kita. Itu nggak salah sama sekali. Jadi boleh-boleh saja. Apalagi kalau kita kasih tau ingredien nih. Eh hidupinon tuh bahaya loh. Kalau 5,7 persen efeknya ini, 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 ini. Dan bisa jadi kanker loh. Itu boleh-boleh saja. Jadi no problem. Tapi ya kita tidak boleh menjudge barang yang Bepom. Kita ngomongin itu ilegal. Atau kita ngomongin itu Merkuri. Nah ini adalah produk yang paling sering banget dituduh. Katanya Merkuria. Kelly. Fundo. Meco Perkrim. Ini gila ya mereknya ini ya. Saya ngeliatin dari nyaman nenek saya nih. Wow. Bener-bener apa ya. Terkenang lagi saya. Ini dari iklan. Ini masuk TV loh dulu ya. Terus ada Pirueros. Dan yang terakhir ini FIFA. Siapa yang nggak tau FIFA nih? Kalau kalian nggak tau FIFA, artinya fix kalian masih 20-an atau belasan. Nah, kalau ngomong-ngomong murah nih ya. Apa sih yang nyebabin skincare itu murah? Tadi kan ngomongnya abal-abal ya. Jadi abal-abal. Ada dua nih. Satu abal-abal, satu harga nih. Apakah murah itu pasti abal-abal? Enggak. Jadi yang nyebabin murah atau tidak itu ingredient di dalamnya. Jadi tergantung sih. Kenapa dok ya? Ada krim yang di market nih ya. Harganya itu murah banget dok. 20 ribu. Ada yang 5 ribu loh dok. Sampai kata artis nih ngomong dengan saya. Gila, itu krim atau donasi gitu ya kan? Nggak kayak gitu banget ya. Kenapa? Karena satu, mereka itu produksinya massal. Jadi banyak banget. Saking banyak yang produksi itu menghemat biaya kos. Yang kedua, yang paling penting adalah ingredient. Ingat ya. Bahan masakan itu beda-beda. Contoh kalau kita ngomong nasi goreng pinggir jalan dengan nasi goreng di hotel. Sama-sama nasi goreng. Bedanya apa? Bedanya di isinya. Bumbunya mungkin bumbu yang pinggir jalan. Jadi bumbunya yang biasa. Yang kiloan. Kalau yang di hotel, bumbunya yang bermerek dong. Benteganya yang bermerek. Kalian pernah nggak? Makan martabak yang kecil dengan martabak yang katanya itu spesial. Benteganya itu bentega apa ya? Wisman katanya kan? Atau benteganya terbaik semuanya. Kejunya juga terbaik. Mempengaruhi nggak? Kerasa. Mempengaruhi banget kerasa. Jadi ingredient itu penting banget. Kalau kita ngomong dok, untuk mutihin apa sih bagusnya? Oke, misalnya arbutin. Arbutin itu ada macam-macam. Ada arbutin yang dari Kanada. Ada yang dari India. Ada yang dari Cina. Dan itu beda harganya. Jadi ada grading-nya lagi. Ada beda grade-gradenya. Dan itu menentukan juga kecepatan hasilnya juga. Nah, jadi yang menentukan mahal murah itu sebenarnya ingredient di dalamnya. Dan ini adalah menurut saya skincare rakyat jelata. Yang dimana kamu bisa beli di bawah Rp20.000. Kita mulai. Yang pertama, ini sudah pernah saya review khusus. Kenapa? Kata emak saya, mama saya, lo ngomong dengan saya. Wah, Kelly, ini kan katanya Merkurian. Saya juga sampai nggak percaya. Dan setelah saya kecek ke lab hasilnya. Zong, guys. Jadi nggak ada Merkuri dan tidak ada hidup Winon-nya. Kenapa ya? Mungkin karena image-nya ini murah banget. Ini harganya di bawah Rp10.000. Rp5.000 sampai Rp7.000 gitu. Karena murah, jadi orang pikirnya, eh murah. Abal-abal nih. Padahal nggak seperti itu ya. Tapi menurut saya, Kelly ini cuma BB cream biasa sih. Jadi menurut saya ini, ingredient di dalamnya itu nggak kaya banget. Jadi cuma kayak BB cream biasa yang, ya pada zaman dulu oke lah ya. Kalau zaman sekarang ini terlalu banyak saingannya. Tentu banyak banget yang bagus-bagus lainnya. Tapi ini bisa jadi opsi untuk kalian dibandingkan kalian pakai yang abal-abal. Yang kedua, yang kedua ini cukup terkenal banget nih. Makeup per cream. Jadi ini logonya tuh, wah kalian lihat ini ya. Logonya ini legendaris banget. Terus di dalamnya kotaknya juga lengkap. Ada mereknya, ada ingredientnya, ada cara pakainya, ada pabrik tempat buatnya. Ada nomor Bepom ya. Dan setelah saya masukin WW Check Bepom, nomor Bepomnya sama. Dan juga ada expired date-nya. Dan juga ada nomor batch-nya. Jadi ini semuanya sudah lengkap. Dan setelah saya masukin ke lab, hasilnya Zong guys. Jadi ini juga tanpa merkuri dan tanpa hidup pinat. Cuma sering banget dibully yang kayak ginian punya. Mungkin apa ya, ya persaingan bisnis aja lah ya. Jadi menurut saya, saya nggak anti sih. Jadi memang aman ya, saya bilang aman, berbahaya. Saya ngomong berbahaya. Jadi walaupun murah, aman ya aman. Mending kalian pakai ini dibandingin kalian pakai HN. Yang ketiga, Bedak Fanbow. Jadi Bedak Fanbow ini juga familiar banget. Dan terkenal banget pada zamannya dulu. Karena menurut saya Bedak Fanbow ini adalah pionirnya Bedak Padet kali ya. Kalau sekarang kan banyak banget tuh Bedak Padetnya. Dan harganya itu mahal-mahal. Kalau di sini harga Bedak Fanbow itu 10.000, 12.000, 9.700. Jadi ini Bedak Fanbow. Dan saya masukin ke lab. Dan hasilnya ternyata Zong juga. Tanpa merkuri dan tanpa hidup pinat. Dok, kalau Bedak itu bisa nggak di dalamnya ada merkurinya? Bisa banget. Ya jadi ada beberapa Bedak terutama Bedak-Bedak luar negeri. Yang katanya bermerek itu sampai di sini itu sering dipalsuin. Dan dicampur merkuri. Ya sebenarnya Bedak BB Cream, CC Cream. Di dalamnya ada kandungan skincarenya. Dan itu aman-aman aja. Oke-oke aja. Jadi kasih tau dengan nenek kalian. Yang sudah sering banget pakai Fanbow ini. Nek! Ternyata kata Dr. Richard dimasukin ke lab. Ternyata hasilnya aman nek! Tanpa merkuri dan tanpa hidup pinat. Seneng banget pasti nenek kalian denger itu ya. Wih! Jangan lupa kata Dr. Richard. Wih, cucu. Ya, ya, ya. Yang keempat. Viva Air Mawar. Jadi ini murah banget juga. Saya cek di e-commerce itu ada yang hargai Rp6.700, Rp5.800. Dan ini dari dulu sudah ada ya. Nah, kalau saya nginget Viva Air Mawar ini ya. Saya inget pada waktu saya SMA dulu. Waktu itu kan saya jerawatan ya. Sering banget tuh dokter-dokter ngeresepin ada campuran Air Mawar ya. Kok saya tahu? Ya karena pada waktu saya kuliah tuh. Saya liatin lagi resep saya dulu tuh. Eh, ternyata ada Air Mawar. Apa ini fungsinya Air Mawar? Ternyata Air Mawar itu untuk efek calming. Jadi menenangkan. Juga pada kemerahan wajah. Dia akan menghilangkan kemerahan wajah. Tapi hati-hati nih. Pada Viva Air Mawar di dalamnya ada kandungan etanolnya. Jadi dia pakai etanol untuk alkoholnya di dalam sini ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenernya ini aman-aman saja dan sudah Bepom. Tergantung berapa banyak etanolnya juga. Tapi kalau dipasarkan artinya kan normal. Artinya boleh dijual. Dan sudah saya masukin ke lab. Hasilnya! Zom juga tanpa merkuri dan tanpa hidopinon. Jadi ini boleh jadi pilihan untuk kalian juga nih. Ya balik-balik lagi ya. Kalau misalnya dok saya pakai ini dok. Terus iritasi dok. Sensitif. Beruntusan ya. Bisa jadi kamu alergi dengan etanolnya. Kan saya nggak ngomongin bagus jeleknya. Dari awal sampai sekarang saya nggak pernah ngomongin bagus jeleknya. Yang saya ngomongin itu aman. Nggaknya. Ada merkuri. Ada hidopinon. Nggak. Balik-balik lagi. Kalau ingredient cocoknya pakai apa. Konsultasi. Itu yang paling bagus. Yang kelima. Yang terakhir ini. Pure Way Beauty. Jadi ini sering banget disalahin dengan rose beauty ya. Jadi krim rose itu sudah saya masukin ke lab. Hasilnya itu berbahaya. Tapi ini beda banget. Pure Way Beauty mirip-mirip tapi beda. Padahal kemasannya itu mirip banget sama ya. Tapi mereknya itu berbeda. Jadi bagi kalian yang pengen pakai rose. Jadi harus kalian liatin kalau rose skincare itu tidak aman. Tapi kalau Pure Way Rose. Saya masukin ke lab. Dan hasilnya. Zonk guys. Tanpa merkuri dan tanpa hidopinon. Jadi bagi kalian semua. Yang pengen pakai rose. Itu jangan dipakai. Tapi kalau pakai Pure Way Beauty. Itu aman tanpa merkuri dan tanpa hidopinon. Nah. Kita masuk ke kesimpulan nih. Jadi skincare itu tuh. Ingredient. Yang paling penting adalah dicocokkan. Dengan kebutuhan kulit kamu. Kamu tanyain kebutuhan kulit kamu itu apa. Kayak gimana cara nanyainya? Ke dokter. Jadi dokter akan periksa nanti diliatin. Oh ternyata wajah kamu ini berminyak. Oh ternyata pori-pori kamu ini besar. Oh ternyata wajah kamu ini kering. Oh ternyata wajah kamu ini kombinasi. Oh ternyata kulit kamu disensitif. Oh ternyata kulit kamu kering. Oh ternyata kamu dulu pakai krim abal-abal. Nah kalian boleh konsultasi tuh. Ada banyak sekali cara untuk konsultasi. Konsultasi online juga boleh. Asal kasih fotonya. Jangan foto filter ya. Nanti kan saya juga ketipu ya. Kali-kali kalian yang pengen konsultasi. Bisakan nomor di bawah ini. Nanti kan saya liatin fotonya langsung. Nah nanti kita akan cocokkan. Apa yang terbaik untuk kalian. Jadi benar-benar ini personalized. Nah kalau kita ngomongin ya. Dok skincare itu cocok-cocokan. Tergantung. Tergantung. Kalau kalian ngomongnya cocok-cocokan tuh. Kalau kalian pakai glowing. Bagus. Mengkilat. Kayak porselen. Terus begitu kalian stop. Kusam. Hancur. Jerawatan. Terus kalian pakai yang Bepom. Terus kalian bilang jelek. Itu namanya bukan cocok-cocokan. Itu namanya kayak tergantungan. Yang namanya cocok-cocokan itu ya. Pas pakai. Nggak pakai apa-apa nih ya. Pakai yang Bepom. Semuanya. Misalnya kalian pakai yang krim yang Bepom semua. Terus kalian pakai krim Bepom satunya lagi. Pas pindah. Eh jadi berintisan. Nah itu mungkin nggak cocok. Apa yang buat nggak cocok. Bisa jadi. Kalian alergi pada salah satu ingredien di dalamnya. Nah itu baru namanya cocok-cocokan. Tapi di Indonesia yang namanya cocok-cocokan. Itu bukan itu. Yang namanya di Indonesia yang cocok-cok-cokokan. Itu pas pakai bagus. Nggak pakai jelek. Nah ini aku nggak cocok pakai ini. Aku cocoknya pakai Merguri. Aku cocoknya pakai Hidokuinon. Nah itu salah. Jadi pakailah krim yang benar-benar aman. Kenapa? Karena kulit kita itu harus disehatkan. Bukan di glowingkan. Glowing adalah hasil dari kulit yang sehat. Nah mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kalian semua. Jangan lupa di-share ke semua orang. Share ke tangga. Share ke Facebook kamu. Ke Instagram kamu. Ke Twitter kamu. Karena bisa jadi ini sangat berguna bagi orang-orang di sekitaran. Terima kasih. 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 Terima kasih.